Pemirsa kantor kelurahan Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan ditutup setelah seorang staf kelurahan positif COVID-19. Seluruh pegawai menjalani uji swab dan aktivitas pelayanan warga untuk sementara dipindahkan ke rumah pribadi Sang Lurah. Tak ada aktivitas di kantor kelurahan Pondok Cabe Ilir, pemulang kota Tangerang Selatan setelah ditutup akibat salah seorang pegawainya dilaporkan terpapar COVID-19. Namun setelah dilakukan rangkaian tes swab tahap kedua, pegawai kelurahan yang diduga terpapar ternyata dipastikan negatif COVID-19. Namun pihak kelurahan sementara waktu memindahkan segala aktivitas pelayanan ke rumah Sang Lurah yang lokasinya tak jauh dari kantor kelurahan tersebut. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh pihak kelurahan dan pegawai juga untuk sementara menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Wakil wali kota Tangerang Selatan, Bin Yamin Daphni telah menginstruksikan segera dilakukan pembersihan di kantor kelurahan dan seluruh staf melakukan tes swab kembali. Staf kelurahan produk cabai hilir kurang enak badan, kemudian langsung dilakukan rapid dan swab. Tapi hasilnya yang saya dekatkan informasi hari ini hasilnya negatif. Jadi karena kehati-hatian kemarin dilakukan penutupan dulu atau work from home dikembalikan staf-staf kelurahan itu ke rumah masing-masing oleh Lurah. Saya kira ini sikap yang sangat baik. Aktivitas pelayanan di kantor kelurahan Ponok Cabai Hilir baru dapat beroperasi kembali setelah adanya persetujuan dari tingkat gugus tugas COVID-19 dan dinas kesehatan setempat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews melaporkan.